Ya, rakor tadi juga kan sudah disampaikan oleh SEDEN bahwa hari ini kita mengadakan rakor partai bersama Kepala Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten Kota, Ketua Praksi, DPRRT, dan juga DPRD Provinsi. Di 12 Kabupaten Kepala Daerahnya dan DPRRT dan Provinsi seluruhnya yang dari Kepala DPRD kita mengadakan. Dan tentunya rakor ini membahas terkait dengan dinamika situasi politik di Jawa Barat terkait dengan Pemilu 2024. Dan tentunya ini kita lanjut dari Rapat Kerja Nasional, di mana kita telah diinstruksikan oleh Sibuk Ketua Umum, oleh DPR Partai, juga rekomendasi dari Rakor Nas untuk terus menerus bekerja untuk menangnya pending penjuangan di Jawa Barat. Nah, jika tentunya nanti ini kita alhamdulillah dari lembaga survei dari Saifun Jami Resort & Consulting juga menyampaikan hasil survei yang terkini khusus di Jawa Barat baik untuk Gilek dan untuk DPRD. Ya, hasilnya alhamdulillah kalau dari survei berbagai macam lembaga, untuk Gilek jadi perjuangan selalu nomor 01. Dan untuk di Gilekres, kita alhamdulillah terjadi kenaikan dukungan masyarakat Jawa Barat kepada Mas Ganjar Pranowo, yang survei-survei sebelumnya selalu peringkat ketiga, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah peringkat kedua. Nah, untuk survei nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Sirojudin Abbas dari SMRC. Nah, terkait dengan Rakor ini, ini juga menjadi pra-rakerda yang nanti kita akan melaksanakan rakorda di bulan Agustus, di mana tiga pilar partai pasti akan diundang semua di Jawa Barat. Ya, tentunya kita berharap sekali lagi pedik perjuangan baik Gilekres dan Gilekres menang di Jawa Barat. Nah, untuk Gilekres, saya sering mengatakan bahwa saya dan teman-teman di PD Perjuangan, di partai pengusuh, dan juga masyarakat Jawa Barat, ya harus mencatat sejarah bahwa presiden yang terpilih nanti, yaitu Mas Ganjar Pranowo, selain menang di nasional, tapi menang juga di Jawa Barat. Pak Faktor peningkatan suara itu ada dari mana saja sih Pak Faktor? Ya, tentunya kan setelah Mas Ganjar diumumkan tanggal 21 April, tentunya kita kan secara maksimal bergerak, yang sebelumnya kan relawan, yang baru bergerak, partai kan belum boleh bergerak, karena memang ada ketentuan menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum. Jadi kita praktis ya baru bergerak di bulan Mei, Juni, ya kan? Dua bulan nih baru kita bergerak nih. Nah, Mas Ganjar sudah menduduki peringkat kedua, yang setelah Pak Prabowo. Nah, sehingga kami yakin ya dengan pergerakan tiga pilar partai, nah di Perjuangan, P3, Anura, dan juga Perindo, ditambah relawan-relawan, ya tentunya kita yakin pasti ya paling tidak akan langsung menggeser Pak Prabowo nanti di 14 Februari 2024. Kita yakin lah ada pergerakan itu. Karena Pak Prabowo, Pak Anis itu kan sudah jalan lebih dulu. Nah, kita baru dua bulan nih kita jalan. Jadi kita yakin Ganjar Panowo menang di Jawa Barat. Kenaikannya di wilayah mana saja, selain pancuran. Nanti tanya ke Pak Sirojudin, dokter. Untuk? Untuk filek, sesuai yang kita targetkan kemarin, kita targetnya di 25%. 25% untuk filek dan untuk filek yang kemarin kita sampaikan di JPL partai, kita menang kalau head to head ya akhirnya, head to head ya kita menang di 51%. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Kalau kader-kader yang hadir hari ini, kepala daerah kayak gitu, diberikan target gak di daerah masing-masing? Masih. Karena target yang disampaikan DPD kepada DPP kan berdasarkan juga target yang disampaikan DPC. Di mana ada 12 daerah, kita mempunyai kader kepala daerah. Rencanya di mana saja itu Pak? Yang bakal kepala daerah di mana saja itu Pak? Yang berdua tensi untuk... Daerah yang peri perjuangan itu dari mulai Bandung Barat, Cianjur, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Dramayu, Kota Cerbon, Kabupaten Cerbon, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya. Depok, Depok mungkin Pak? Depok kan kepala daerahnya bukan dari itu. Ya maksudnya... Oh itu nanti klaster kedua. Jadi ini klaster yang pertamanya kita punya kepala daerah. Klaster kedua itu daerah yang fileknya menang. Seperti Ciamis dan Sumedang. Lalu klaster ketiga adalah daerah kita tidak mempunyai kepala daerah, kita tidak menang di pemilu 2019, tapi punya potensi menang. Jadi berbagai macam survei menang. Seperti Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Bandung. Kalau Kaesang Pak ada komunikasi nil? Ya itu sesuai dengan yang disampaikan dengan DPR Pakai, kita belum bicara terkait dengan pilkanan. Oh, artinya belum ada komunikasi Kaesang dengan... Kalau saya nanya nanti Cawapres Paganjar dari Tawang, Bisa Nanya kalau Cawapres Paganjar dari Pukul Jawa Maret, Tawang-Tawang-Tawang? Siapapun Cawapres Paganjar, pasti kita akan berjuang masing-masing. Karena untuk Cawapres sering juga disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, ini dalam proses. Dan nanti akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum dengan Ketua-Ketua Umum Partai yang telah bekerjasama untuk memusung padanya. Jadi siapapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!